Assalamualaikum Kembali lagi di channel Dapur Bu Titin Kali ini Bu Titin akan membuat pisang goreng keju Sebelum kalian tonton videonya Jangan lupa ya Klik tombol subscribe nya Dan nyalakan tombol loncengnya Supaya kalian bisa mengetahui Resep masakan dan minuman terbaru Dari Bu Titin Oke langsung saja kita lihat Bahan-bahannya 8 buah pisang Yang sudah dikupas kulitnya Dan dipotong-potong menurut selera Setengah batang keju Merk apa aja 5 sendok makan tepung terigu 3 sendok makan tepung beras Gula palam secukupnya Setengah sendok makan garam Pasta panili secukupnya Susu kental manis secukupnya Air putih secukupnya Dan minyak goreng Cara membuatnya Cara membuatnya Kita siapkan mangkok Kemudian kita masukkan tepung terigu Lalu kita tambahkan juga tepung beras Kemudian kita tambahkan garam Tambahkan juga air Sedikit demi sedikit Nah ini sambil kita aduk-aduk Supaya tidak ada tepung yang menggerindil Selanjutnya tambahkan lagi Kalau masih kental Nah ini kita aduk-aduk Sambil kita tekan-tekan tepungnya Supaya tidak menggerindil Nah kalau masih kental begini Bisa ditambahkan lagi air Nah ini kita tambahkan lagi air Supaya tidak terlalu kental Selanjutnya kita aduk lagi Sambil kita tekan-tekan Supaya tidak ada tepung yang menggerindil Nah ini kita aduk Supaya semuanya benar-benar merata Dan tidak ada yang menggerindil lagi tepungnya Nah ini kita tambahkan pasta panili secukupnya Ini agak kental pasta panilinya Nah ini kita aduk lagi Supaya tercampur dengan adonan tepung Sambil kita tekan-tekan Supaya tepungnya tidak mengendap ke bawah Nah ini sambil kita tekan Ini sudah bisa dimasukkan pisangnya Ini saya masukkan satu persatu Kemudian kita gulung pisang dengan tepung Kita tambahkan lagi Nah ini kita aduk lagi Supaya semuanya kena tepung Nah ini kita aduk Kita tambahkan lagi Sambil kita aduk Supaya semuanya terlumuri dengan tepung Nah ini cukup segini dulu Nah ini pisangnya sudah siap Kita goreng Selanjutnya kita panaskan minyak Kemudian pisang yang sudah kita lumuri tepung tadi Kita goreng Nah ini kita masukkan satu persatu Kedalam minyak panas Kita masukkan pisangnya Sebagian aja Nah ini cukup segini aja Lalu kita diamkan Sampai permukaan bawahnya masak Setelah permukaan bawahnya masak Nah ini sudah berwarna coklat Dan sudah masak Pisang kita balik Berlahan-lahan Kita balik semuanya Kita balik pelan-pelan Nah ini kita diamkan lagi Sampai sisi bawahnya masak juga Setelah sisi bawahnya masak juga Nah ini sisi bawahnya juga sudah masak Kemudian pisang Kita tiriskan Ini kita angkat semua Dan kita tiriskan Selanjutnya kita goreng Pisang yang masih tersisa Sampai semuanya Benar-benar habis Setelah semua pisang tergoreng habis Kemudian kita susun Di piring saji Lalu kita siram Dengan susu kental manis Disini bisa pakai Merk apa aja Nah ini kita siram Mengelilingi semua permukaan pisang Setelah semuanya tertutup Dengan susu Selanjutnya Kita taburi gula palem Disini juga kita taburinya Semua merata Di permukaan pisang Yang sudah tadi disiram Dengan susu Nah ini kita taburi Mengeliling Sampai permukaannya tertutup Semua Nah ini kita taburi Ujung-ujungnya Yang belum tertutup Sampai semuanya Benar-benar tertutup Kemudian Kemudian Kita parut Di atasnya Dengan Keju parut Nah ini juga kita Tutup semuanya Di atas permukaannya Ini mengeliling Kita parutnya Sampai semuanya tertutup Juga dengan keju Nah ini kita parut Nah ini kita parut Mengeliling kejunya Supaya semuanya tertutup Nah ini cukup segini aja Pisang goreng keju Siap Kita hidangkan Nah inilah Resep Pisang goreng keju Ala Butitin Jangan lupa ya Klik tombol subscribe-nya Dan nyalakan tombol loncengnya Serta tonton juga video lainnya Dari channel Dapur Butitin Silahkan mencoba Terima kasih Nyam Hmm